Bagaimana naikkan kutak? Padahal sejenis bidah juga ini? Iya, tapi ada bidah besar. Bidah besar-besar, kutak ada. Bidah kan sampai 10 ribu. Bidah udah nggak boleh, sudah dilarang. Kalau naikkan kutak, masih boleh. Kalau sudah nggak boleh, kami nggak ada kerja. Nah, aku sekarang di Kampung Kapitan. Masih di Kota Palembang. Nah, di zaman dulu, ini adalah tuan-tuan besar-tuan besar Cina yang menempati sini, dan bangunan ini sudah ada 400 tahun yang lalu. Cuman sayang, begitu masuk ke Belanda, ditepati Belanda, dan terjadi diberagasi, sebenarnya mereka terusin. Halo, Ibu. Masih ingat nggak, Ibu? Wah, sepali-pali kita lantar kamu tuh, Ibu. Jadi, di sini, di Kampung Kapitan ini, banyak sejarah-sejarah Palembang zaman dulu. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 123123123 232 232 dan aku bertemu ibu-ibu pembuat empat-empat ikan buta heboh banget ya ikan buta masih asing ya dengarnya ikan buta masih keluarga ikan buta tapi ikan buta sudah dilindungi dan mahal banget tetapi kalau ikan buta masih boleh dipakai sebagai salah satu bahan dasar pembuatan pempek disamping ikan tengiri dan ikan gabus ayo ada yang tahu perbedaan ikan berida dan ikan putak ikan putak bercorak polos pada tubuh dan bertubuh kecil sedangkan ikan berida punya corak totol-tol-tol dan bisa berkembang menjadi besar jadi sangat jelas perbedaannya kan kedua jenis ikan ini termasuk ikan nocturnal atau aktif mencari makan pada malam hari sehingga waktu yang tepat untuk menemukan ikan ini ketika mendekati matahari terbenam sehingga hingga tengah malam masyarakat juga sering memakai umpan yang biasa digunakan untuk memancing ikan ini yaitu udang hidup teman-teman ini orang-orang perembang nyebutnya ikan putak tapi ini masih sejenis brida juga ya cuman kalau brida yang orang perembang sebut ini bisa besar-besar tapi kalau ikan putak dia jenis dari ikan brida kecil jadi dia nggak akan bisa besar paling besar dia paling telapak tangan ini dan ini ikan putak belum dilindungi saat ini populasinya cukup banyak di perairan Mubak banyak juga yang menjualnya dan tidak apa-apa lebih-lebih B.S. setengah eh 3 mata harus masih 1,5 wikernya boleh 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 ini adalah ikan putaknya namanya ikan putak padahal ini sejenis brida juga ya ini brida besar-besar brida kan lebih 10 ribu Rata-rata masyarakat di Palembang paham akan perbedaan ikan putar dan ikan belidah. Tetapi masyarakat luar seringkali susah membedakannya antara ikan putar dan ikan belidah. Jadi jangan salah ya, Palembang adalah salah satu kota besar dan merupakan ibu kota dari Sumatera Selatan. Kota yang terkenal dengan makanan khasnya yaitu MPE-MPE ini juga memiliki tempat wisata yang pernah disinggahi oleh bangsa Cina. Hal ini dapat terlihat dari sisi peradaban Tionghoa yang ada di Kampung Kapitan. Dahulu kawasan ini menjadi tempat tinggal pertama kali bagi warga Tionghoa dan merupakan tempat melakukan perdagangan. Sehingga akhirnya menjadi pusat pemerintahan untuk wilayah seberang ulu di masa pemerintahan kolonial Belanda. Rumah Kapitan ternyata awalnya dihuni keluarga besar dari nenek moyang Chong Hanghim yang berasal dari Provinsi Hokian Kabupaten Cingcao yang datang ke Palembang perkiraan pada tahun 1850. Rumah seluas 165,9 x 85,6 meter tersebut sekarang hanya digunakan sebagai rumah abu. Dulunya kantor kapitan dan rumah tinggal yang sekarang dihuni oleh Bapak Mulyadi Chow sebagai penerus generasi ke-14. Lebar rumah tersebut sekitar 24 x 50 meter yang dilengkapi 4 kamar besar dan 2 kamar kecil di setiap rumah. Serta terdapat penjara yang sudah tidak layak huni tepat di bawah 2 rumah Kampung Kapitan. Ternyata ibu-ibu yang mau senam gak kalah heboh lor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!